Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia atau yang disingkat dengan ASI Dewi Bapak Andi Iwono mengatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki 1838 desa wisata yang semuanya tersebar di wilayah seluruh Nusantara Wow, sangat luar biasa Saking banyaknya desa wisata yang berhasil Dampaknya banyak pula yang mencoba bikin desa wisata secara masif Gak apa-apa sih Asalkan teman-teman para perintis desa wisata mau menggali komponen apa saja yang wajib bagi sebuah desa wisata Apa saja? Komponen pertama adalah Adanya batasan geografis ataupun administratif yang jelas Di sini perlu dibuatnya peta wisata yang dipasang di pintu masuk desa dan dipublikasikan ke media online Antara lain sosial media seperti IG, TikTok, Facebook, Youtube, dan lainnya Jangan lupa selalu tempelkan CTA Call to Action yang mengarahkan target pasar ke website resmi desa wisata yang teman-teman kelola Pada langkah awal ini pastikan bahwa desa wisata mendapatkan legal formal berupa SK kepala daerah dan ini syarat paling penting dan mutlak, brother Gak sulit kau ngurusnya Datang saja ke kantor dinas pariwisata di kotamu dan sampaikan keinginan teman-teman Komponen kedua Gali dan jatat semua potensi daya tarik wisata Baik itu berupa alam, budaya, maupun hasil karya kreatif sebagai unsur penarik kunjungan wisatawan Pada pokok bahasan komponen kedua ini Tentunya teman-teman harus cukup serius Yang pertama Teman-teman harus melakukan suatu pemetaan bentang Semua potensi desa Apa saja yang dipetakan Yang pertama adalah Daya tarik wisata Bisa berupa alam, masyarakat, dan budaya Contohnya Pemandangan alam Panorama indah Hutan rimba Dengan tumbuhannya hutan tropis Serta binatang-binatang yang langka Karya manusia seperti Wujud museum Peninggalan purbakala Peninggalan sejarah Seni budaya Wisata agro Wisata air Wisata petualangan Maupun taman rekreasi Bang Bagaimana kalau sebuah desa Tidak memiliki daya tarik berupa alam Apa bisa Jadi desa wisata Yang diminati oleh wisatawan Nah ini dia Jika yang tanya tidak fokus Bukankah tadi disebutkan Daya tarik wisata itu Ada tiga kategori Bisa alam Bisa manusia Dan bisa budaya Jika desa kalian Tidak memiliki alam yang mendukung Ya Yang penting ada semangat saja Semangat kotong roy yang masih tertanam di masyarakat desa Itu bisa saja Bisa menjadi daerah tujuan wisata yang menarik Kita ambil contoh Sebuah desa wisata di kabupaten seragen Namanya desa karungan Meskipun mereka tidak memiliki alam yang mendukung Atau peninggalan sejarah yang terkenal Namun masyarakat desa Dan seluruh perangkat desa Yang dipimpin oleh Bang Jack Joko Sunarso Mampu mendatangkan ribuan wisatawan Dengan meraup omset hingga 500 juta lebih Setiap menggelar kegiatan pasar Yang hanya dibuka pada minggu pahing Dan minggu lagi Gak ada salahnya teman-teman Para perintis desa wisata Untuk melihat dari dekat Dan melakukan study banding Ke pasar Bahula Seragen Pause dulu video ini Untuk mencatat nomor kontak Bang Jack Masih membahas pemetaan bentang Semua potensi desa Nah Yang selanjutnya adalah Adanya aksesibilitas Aksesibilitas ini yang dimaksud adalah Bagaimana cara wisatawan itu bisa Dengan mudah mencapai daerah tujuan wisata Atau desa wisata tersebut Aksesibilitas bisa meliputi akses jalan Moda transportasi Dan pendukung transportasi Pendukung transportasi itu seperti Apakah ada tempat parkir yang aman Penerangan jalan Dan yang paling penting adalah Dipasangnya Pointer Atau papan penunjuk arah Di jalan-jalan utama di kota mu Yang ketiga Adanya amenitis Atau fasilitas Ini adalah salah satu syarat daerah tujuan wisata Agar wisatawan dapat dengan Ya timbul rasa kerasan Agar bisa tinggal lama Tinggal lebih lama di daerah wisata teman-teman Amenitas itu sendiri Bisa berupa tersedihnya Suatu fasilitas-fasilitas Seperti penginapan Homestay Tempat makan Restoran Warung Pelayanan kesehatan Pelayanan keuangan Perbelanjaan Souvenir Penyediaan air bersih Jaringan listrik Sistem dry nase Sistem pengolahan limbah Dan sanitasi Dan yang paling penting adalah Adanya akses telekomunikasi Serta persampahan Yang keempat Kita lanjut dengan ancillary Jadi ancillary itu adalah suatu kelembagaan Adanya lembaga pariwisata Sehingga wisatawan Akan semakin mudah mendapatkan informasi Untuk mengunjungi Daya tarik wisata Apabila di daerah wisata tersebut Ya intinya mereka bisa merasa aman dan terlindungi Ini penting brother Sekarang kita bahas komponen ketiga Desa wisata Ya ini sangat penting Dan paling penting banget Yaitu Adanya semangat dan antusias masyarakat desa Dalam mendukung pengembangan desa wisata Bagaimana cara memompas semangat masyarakat desa? Ya teman-teman Para pegiat ini tentu perlu melakukan satu pendekatan Dan pembinaan masyarakat Untuk menciptakan sadar wisata Melalui penerapan Sabta Pesona Nanti kita bahas apa itu Sabta Pesona Dan disini perangkat desa bisa memanfaatkan Musrem Bangdes Dimana nanti setiap RT dapat menyampaikan inspirasi Maupun yang lainnya kepada seluruh warga Komponen keempat Komponen desa wisata Yaitu terwujudnya suatu fasilitas pariwisata Sebagai unsur pendukung wisatawan Dalam melakukan aktivitas di desa wisata tersebut Antara lain seperti akomodasi Ya tadi ya homestay sudah saya sebutkan Tempat makan yang dikelola oleh masyarakat Pusat informasi digital maupun yang lainnya Kemudian kita masih bahas lagi Komponen apa saja yang untuk desa wisata Kelima Adanya sarana dan prasarana yang berupa jalan Moda angkutan wisata yang mendukung Kemudahan wisatawan dalam mencapai desa tersebut Nah kemudian komponen Desa wisata yang keenam Adalah terbentuknya Organisasi pengelola desa wisata yang berfungsi Sebagai unit pengelola kegiatan desa wisata tersebut Dimana fungsi itu adalah Merencanakan Melaksanakan Melaksanakan Mengelola Mengevolasi Melakukan monitoring kegiatan-kegiatan maupun pengembangan Dan ini penting brother Saran saya Agar desa wisata tetap eksis sepanjang masa Jangan sekali-kali campur adukan urusan desa wisata Dengan kepentingan politik incumbent Bisa dipahami disini Komponen desa wisata yang ketujuh Ini adalah komponen terakhir brother Yaitu Sumber daya manusia Silahkan teman-teman bisa untuk mengelola sumber daya manusia Yang menjadi motor penggerak Pengelola kegiatan desa wisata Ya Di antara kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan adalah Yang pertama Bentuk dan sehatkan POC Darwis Karena POC Darwis adalah Mereka yang paling tepat Sebagai motor penggerak masyarakat Kemudian yang kedua Adakan pelatihan-pelatihan secara berkala Dengan materi seperti materi teknologi informasi Khususnya bagi anak-anak muda Bisa berupa teknik fotografi Copywriting Videografi Blogging Public speaking Guiding teknik Maupun keorganisasian Dan sebagainya Jika Anak-anak muda Menguasai teknologi informasi Maka Wisatawan akan ada Di dalam Kenggamanmu Kenggamanmu Kenggamanmu